8 potret Natalye Holscher Pamer Mobil seharga 1,7 miliar rupiah. Setelah melepas hijab, Natalye tak segan-segan menyebut dirinya sebagai janda semakin di depan apalagi ia belakangan membeli mobil baru. Ya, mobil baru Natalye adalah Mustang warna merah. Mobil tersebut memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Yang menarik, mobil Natalye ini harganya mencapai 1,7 miliar rupiah. Ini sontak menjadi sorotan netizen. Pasalnya, Natalye sempat mengeluhkan uang yang diberi oleh Sule. Pas cacerai, Sule disebut hanya memberikan uang sebesar 25 juta rupiah. Uang sebanyak itu hanya dipakai untuk keperluan si kecil yang kebutuhannya memang banyak. Natalye pernah merinci keperluan anaknya mulai dari susu kaleng seharga 800 ribu rupiah sekaleng hingga sepatu dan pakaian. Natalye bahkan menyebut uang itu tak memenuhi kebutuhannya sebagai mantan istri. Netizen ramai mengaku sudah kehilangan respect pada Natalye. Meski begitu, ada juga netizen yang tetap mendukung apapun keputusan Natalye. Natalye sendiri tak memberikan tanggapan atas komentar netizen. Ia sibuk mencoba mobil barunya yang berwarna merah itu. Mobil tersebut memang cukup canggih. Bukan cuma dilengkapi atap yang bisa dibuka tutup, mobil tersebut juga punya berbagai mode dari mode balapan hingga mode silent agar tak mengganggu tetangga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!